Kewenehan ke ngegasab kabel Telkom, opat orang pelaku spesialis ngegasab kabel dicerek Tim Reskim Polsek Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Naliga ngalakonan aksi pelaku ngangaku, salahku petugas Telkom turdiruganku surat tugas palsu. Tim Reskim Polsek Sumedang Utara Kabupaten Sumedang nyerak opat orang pelaku spesialis anu ngegasab kabel Telkom di lelawak Tegasari Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Poy Jumaah Kapiting Naken. Eta pelaku anu opatan kelawan inisial TG, HS, MN, Jeng, E, Y, G, T dicerek kupulisi satu tas ayana laporan warga anu nyaksian tindak tanduk anu nyuriakon. Pelaku anu memakai saragam petugas Telkom, tembong gernek tekan kabel Telkom anu dipasang di natihang telepon. Pelaku memakai surat parentah atau surat tugas palsu, turutam memakai saragam petugas Telkom palsu. Eta pelaku anu opatan te diamankan jeng sejumlahing barang bukti mobil bak esi gulungan kabel, sepanjang 700 meter lewi, anu hargana lewi ti 20 juta, serta sejumlahing alat kawas gurinda, taraje portable jeng lampu senter. Yang ada di lapangan, sedang ada penurunan kabel, pas di cek di lokasi, ternyata bukan orang Telkom. Diperiksa surat tugasnya, diperiksa kelengkapan administrasinya tidak sesuai dengan spek Telkom. Jadi informasi awal dari masyarakat di lingkungan Tegal Sari mencurigai terhadap pegawai Telkom yang memotong kabel Telkom. Kemudian dari informasi tersebut, anggota restri mengecek ke TKP, dan dari sana di integrasi ternyata dia menggunakan servitas tugas. Setelah kita kontak dari Telkom, ternyata sejumlah itu panah-panah pasu. Etapa soalan teh Kiwari masih dimekarkan ku pihak Polres Sumedang. Polisi masih niangan dua pelaku sejena Anuma Burnalika petugas Anjog di lokasi. Diki Darusman, Bandung TV. Diki Darusman, Bandung TV. selamat menikmati